Aktor Korea Song Kang belakangan ini tengah menjadi buah bibir. Tidak sekedar film yang dibintanginya, tetapi juga terkait dengan hubungan percintaannya. Hal itu bermula dari foto yang diduga adalah Song Kang bersama aktris Han So Hee yang banyak beredar di media sosial. Banyak warga net yang lantas menduga jika aktor dan aktris tersebut menjalin hubungan asmara. Foto yang diduga dua bintang drama Never The Last itu beredar di media sosial sejak Sabtu 18 Juni 2022 lalu. Seperti diketahui, Song Kang dan Han So Hee sebelumnya membintangi drama yang sama yakni Never The Last. Keduanya memerankan karakter mahasiswa yang merupakan sepasang kekasih. Kemistri keduanya dalam drama tersebut memang sempat membuat penonton berharap Song Kang dan Han So Hee menjalin kasih di dunia nyata. Foto yang diduga Han So Hee dan Song Kang sedang berkencan tersebut mulai dimuat oleh beberapa media lokal meskipun kedua belah pihak belum memberikan komentar apapun. Terkait hal tersebut, sosok Song Kang pun kembali menarik perhatian para warganet khususnya pecinta drama Korea. Aktor Song Kang lahir di Suwon, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Song Kang mulai mengambil pelajaran akting setahun setelah lulus dari SMA. Ia memutuskan untuk menjadi aktor setelah menonton akting Leonardo DiCaprio dalam film Titanic. Dia kemudian bergabung dengan manajemen Namu Actors. Song Kang memulai debutnya melalui drama TVN The Liar and His Lover pada tahun 2017 dan memerankan Baek Jin-woo. Dia mendapatkan peran utama pertamanya di Netflix Original Series berjudul Love Alarm. Song Kang merupakan sosok yang gemar berolahraga, bermain piano, membaca, bermain game, dan pergi bergendara. Sebelum memulai debutnya sebagai aktor, dia menerima beberapa tawaran casting untuk menjadi trainee idola, tetapi ia menolaknya karena ingin menjadi aktor. Sang aktor pun memiliki berbagai julukan, antara lain Guy Who Came Out Straight Out of Coming Books, Song Reverse, Actor Song, Song Papi, Netflix Sons, dan lain-lain. Hingga kini, Song Kang masih terus aktif di industri drama dan perfilman Korea Selatan.